Kepala Kepala adalah salah satu bagian tubuh yang sangat penting bagi makhluk hidup, khususnya hewan dan manusia. Tanpa kepala, makhluk hidup mungkin tidak akan bisa bertahan, bahkan langsung mati dalam waktu beberapa detik saja. Namun, tahukah kalian, kalau ada beberapa hewan yang ternyata bisa hidup tanpa adanya kepala, bahkan kepala mereka bisa dilepas-pasan. Lalat, tawon, dan beberapa serangga lain punya kemampuan yang cukup unik pada tubuhnya. Kepala beberapa hewan itu terkadang bisa lepas akibat berbagai hal. Namun uniknya, mereka bisa memasang kembali kepalanya hanya dalam beberapa saat saja. Setelah itu, kepala mereka kembali dapat digunakan. Tapi, hal itu hanya bersifat sementara saja. Kepala mereka sudah tidak sama lagi dengan sebagaimana pada awalnya, meskipun telah mereka pasangkan kembali di badannya. Ini hanya bersifat sementara. Contohnya pada lalat. Lalat punya tiga bagian tubuh. Caput atau kepala, torak atau dada, dan abdomen atau perut. Ketiga bagian itu digabungkan oleh jaringan yang sangat kuat dan tidak mudah lepas. Akan tetapi, dikarenakan berbagai hal yang tak sengaja, bisa saja salah satu bagiannya putus. Dan yang sering demikian adalah bagian kepala yang lepas dari torak. Kepala lalat yang lepas jika dipasarkan kembali pada tempat semula, tubuhnya masih dapat menangkap kepala dan masih bisa menggerak-gerakannya. Ya, mungkin bisa dikatakan seperti semula lagi. Namun, tidak sekuat sebelumnya. Lamba laun, lalat yang mengalami hal ini akan mulai melemah ketika abdomen dan torak kehabisan energi. Untuk mengikat kepala yang lepas. Kejadian tersebut juga tidak jauh berbeda dengan yang dialami hewan lainnya. Yang juga bisa memasangkan kembali kepalanya yang lepas dari badannya. Seperti tawon dan beberapa hewan lainnya. Serangga adalah hewan yang sangat unik. Mereka punya kemampuan yang luar biasa. Meskipun tawon, lalat, dan beberapa hewan lainnya kehilangan kepalanya, mereka masih dapat hidup selama beberapa saat. Hal itu dikarenakan sistem saraf mereka yang terdistribusi ke seluruh tubuh. Jadi, walaupun tanpa kepala, mereka masih bisa hidup. Hanya saja tidak akan lama lagi. Karena tidak adanya pasokan makanan dan juga pernafasan yang baik ke tubuhnya. Alhasil, lama kelamaan, mereka akan mati kelaparan ataupun dehidrasi. Karena alasan itulah, mungkin lalat dan tawon yang ada di video sebisa mungkin menyatukan kembali kepalanya pada badan mereka untuk bisa makan dan juga minum. Walaupun tidak lagi sama seperti semula. Bagaimana menurut kalian? Tuliskan pendapatmu di kolom komentar. Like kalau kalian suka, dan dislike kalau kalian tidak suka. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.